Pertemuan singkat yang sederhana, terukir 6 tahun silam. Aku menyapamu dari kerumunan, dan kau menyambutku dengan senyuman. Tak terasa, kita sudah di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Bukan tentang tampan ataupun cantik, bukan seberapa lama menjalin hubungan, ataupun bukan tentang kemapanan. Tetapi tentang sabaran untuk menghadapi segala macam cobaan. Serta seberapa siap mengambil kepastian untuk tetap bersama selamanya. Hidup membentukku menjadi rumit, tapi tolong jangan pernah pamit. Kita pun menjalin dengan segenap yakin dari apa yang kita anggap tidak mungkin. Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku berkata menyerah oleh keadaan. Tapi, lawan dengan harapan. Hingga kembali di tempat yang sama, saling berhadapan, dengan debar yang kita juga meredah. Itulah kenapa aku tidak mundur. Kita menjelma dua orang pejuang yang melawan keegoisan, untuk tetap bersama, dengan melawan hari yang begitu berat. Melawan amarah untuk tetap bertahan, hingga mati-matian untuk mempertahankan hubungan, melewati segala macam perbedaan. Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi detak kita terlambat dekat. Kita memang tidak bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan. Tapi, kita selalu bisa memilih untuk tinggal atau meninggalkan. Aku bersyukur bisa mengenalmu, seseorang yang dikirim Tuhan untuk melengkapi di setiap hari dan langkahku. Tuhan tidak pernah salah, dan aku yakin memilihmu adalah keputusan dan langkah terbaik yang ku ambil dalam kehidupanku. Sekarang, sampai nanti, aku yakin kamu bisa mendampingiku, menuntunku, mengajariku, membimbingku, dan menua bersamaku. Karena aku tahu, kamu adalah jawaban dari setiap doa-doaku. Dahulu, mungkin aku memilih untuk hanya singgah. Tapi gini, aku memilih untuk menjadikanmu rumah. Maka, setiap kali ingin menyerah, aku selalu ingat lagi, sudah sejauh apa kita melangkah. Mulai hari ini, setiap langkah yang aku jalan, akan selalu diiringi dengan langkah. Dan setiap doa yang kupanjatkan, akan selalu ada namamu. Sekarang, sudah bukan saya dan dia, tapi kami sampai nanti. Mulai hari ini, dirimu akan menjadi bagian dari tanggung jawabmu. Sekarang, kami akan memulai kisah-kisah baru, tentang suka dan buka dalam perjalanan menua bersamaku. Semoga sampai tua, semoga terus bersama, dan semoga selamanya. Hari ini, hatiku sudah mantap, bahwa kau orangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.